Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya selamat datang kembali channel Alferimek Oke nih jadi kesempatan kali ini saya ingin menunjukkan tutorial bagaimana cara menambahkan atau menghubungkan gopay ke metode pembayaran playstore temen-temen ya Nah kalau kalian sudah daftar gopay atau gojek itu ya satu sama aja itu Nah kalian langsung aja ikuti aja video tutorial kali ini Nah kalau kalian belum tahu bagaimana caranya kalian bisa cek aja di deskripsi video teman-teman ya di situ sudah saya pernah buatin bagaimana cara untuk daftar dompet gopay teman-teman ya Nah disini langsung aja kita buka Playstore nya Nah kalau kalian sudah membuka Playstore kalian login aja ke akun Google kalian kemudian tinggal kalian pilih aja di bagian pojok kiri atas teman-teman ya Nah ini ada strip tiga tinggal kalian klik kemudian tinggal kalian masuk aja ke metode pembayaran Nah setelah kalian sudah masuk ke metode pembayaran tinggal masuk aja ke ke bagian sini tambahkan gopay teman-teman ya Nah disini bisa kalian baca langsung aja klik lanjutkan Nah kita nanti bakalan disuruh memverifikasi akun kita remennya nah disini tinggalkan pastikan aja nomor HP yang di gopay kalian itu ini Nah kalau emang sudah penut langsung aja klik lanjut tahun ya Nah kita bakalan disuruh memasukkan pin gopay kita ya Nah disini saya masukin dulu pin saya Nah kalau sudah kalian masukin nanti bakal langsung otomatis tulisannya itu berhasil terhubung sip sekarang kamu udah bisa transaksi pergi ke gopay temen-temen ya Nah disini dikali kita tungguin nah ini bakal langsung kembali ke akun kita nah ini masih loading temen-temen jadi kalian sabar aja nah disini bakal langsung muncul gopay kita sudah termasuk atau sudah terhubung dengan metode pembayaran yang ada di playstore ya Jadi kalau kita pengen beli diamon atau mungkin beli UC popsimobile di HP kalian bisa menggunakan HP kalian ini dan kalian bisa menggunakan gopay untuk metode pembayarannya ya Nah jadi caranya disimpul banget tinggalkan ikuti aja step-by-step dari tutorial ini kalau kalian masih bingung kalian boleh komen di kolom komentar Oke teman-teman gitu aja sih untuk tutorial kali ini semoga tutorial kali ini bermanfaat dan seperti biasa nih temen-temen ya jangan lupa like comment subscribe by see you next video abone ol abone ol